Terima kasih Kita bisa menatasi Tugas kita hanya untuk menghitung Berapa kekuatan mereka Iya, iya Lihat Itu Aku berada sekarang Iya Kalau begitu Apa yang dikatakan penis sepuh Rikmasita benar Tunggu Boleh masuk ke kemar Baik Kenapa bisa terbangkan Pasti Dia akan disiksa Untuk dimintai keterangan Kalau tidak Dia terpaksa akan buka mulut Kita harus mendekatkan Bagaimana caranya kita mendekati Tanpa diketahui oleh mereka Bicara 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 Prajurit malapati yang tertangkap itu Kini mulai diintrogasi oleh Prabu Baka Dan karena dia selalu tutup mulut Maka prajurit tersebut kembali mendapatkan siksaan Mendengar teriakan prajurit yang kesakitan Suliwa pun akan bertindak Namun Ratri mencegah Yang kemudian mengingatkan Jika tugas mereka saat ini Hanyalah untuk melakukan pengintaian saja Suliwa tampaknya memiliki rencana Untuk menjajar kekuatan musuhnya Dan agar mereka tidak ketahuan Maka Suliwa akan melakukan hal ini Prajurit itu sangat luar biasa, Sakram Apa dia mampu menghadapi Berancurit lain Lepaskan panah Siluman itu akan tahu apa yang terjadi sebenarnya Cepat kembali kakak Cepat Iya kakak Kita sudah mendapatkan buktinya Bahwa di belakang singa maruta Adalah musuh-musuh lama Gusti Prabu Amin Dharma Mimpi yang dialami oleh Batik Madrim Bahwa pamannya Singa maruta yang telah mbalelo Ternyata benar adanya Karena Suliwa dan Ratri Kini telah melaporkan hasil pengintaiannya Hal itu pun diperkuat dengan pernyataan Dewi Sukma Gandawati Bahwa kenyataan harus disampaikan Dan tidak boleh ditutup-tutupi Walau singa maruta adalah pamannya sendiri Patik Madrim juga menambahkan Bahwa siapapun yang menentang pemerintahan yang sah Maka dia harus berhadapan dengannya Kanda Sudah banyak contoh pemimpin-pemimpin besar Yang hancur karena ulah keluarganya yang tidak benar Baiklah Dinda Dengan dukungan Dinda Masalah ini Akan Kanda bawa Kesidang Pinis Puh Malawati Ini mencerminkan bahwa Sang Mahapati Dan Dewi Kusuma Gandawati Sangat adil dan bijaksana Dalam bertindak Tapi Kelihatannya Panggilan sidang ini Tidak diindahkan Oleh yang bersangkutan Kenapa kesempatan baik Untuk membela diri ini Disiasiakan oleh singa maruta Saya rasa singa maruta pun terlibat dalam persoalan Lang emasnya Ratu Gendrawani Benar Kamu hanya melihat dari jauh seriwa Tidak melihat dari dekat apa yang terjadi sebenarnya Aku tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang mereka lakukan Kami menyimpulkan Singa maruta Makar dan bersalah Hukuman apa Yang pantas kita berikan Penjara seumur hidup Patih madrim akhirnya angkat bicara Bahwa tuntutan hukuman yang akan dicatuhkan kepada singa maruta Sudah diputuskan oleh pinis sepuh Namun sayang sekali Singa maruta tidak memenuhi panggilan di pasohanan Oleh karena itu Patih madrim meminta Sinopati Dharma Yuda Untuk menjemput singa maruta Mohon maaf kustipati Ada berita buruk Berita buruk? Pinis sepuh singa maruta Bersih tegang Dengan tabib suliwa Mah paman Paman singa maruta Paman Kalau paman mau melakukan pembelaan diri paman Paman bisa lakukan nanti dalam sidang para pinis sepuh Dia harus dihadapkan dengan bukti-bukti Adanya gerakan bawah tanah yang dia bina Hei Jangan asal bicara kamu Rikmaseta Di sini tertulis jelas Membuktikan siapa pimpinan gerakan bawah tanah itu Dalam sumpah terimeng sah Yang harus selalu diucapkan Bagaimana singa maruta? Hmm? Masih mau ngelak? Hehehe Hmm Tapi Ini saya lakukan demi Putramu Danurwenda dan Batik Matrim Tentang ini Padahal kesumah ganda wati istrimu Paman Paman Kenapa anak kami Danurwenda Dan nama saya disebut-sebut Kerajaan ini adalah milik Batik Matrim Paman Singa Maruta Inilah penyataan yang paling jelas saya suka Batik Matrim Adalah Batik Matrim Putra namanya Pati Mandra Sena Raja Malopati di masa Patik Mandra Sena Adalah Maha Prabu Pancalaratia Ramanda Rai Prabu Anindarma Dan menurut peraturan yang berlaku Paman harus segera menghadiri sidang para pinis sepuh Sena Pati Dharma Yudha Ya Gusti Kamulah yang melakukan tugas ini Akhirnya Singa Maruta pun ditangkap Dan akan dibawa ke setingkil untuk diadili Kepergian Singa Maruta membuat Patik Matrim meminta maaf kepada Dewi Sukma Karena biar bagaimanapun Singa Maruta adalah palmannya Namun Dewi Sukma justru yang balik meminta maaf Karena ulah Singa Maruta Suaminya Batik Matrim Kini menjadi Jadi Gusti Singa Maruta kabur Gusti Singa Maruta kabur Saya yakin Sena Pati Dharma Yudha Sanggup mengatasi masalah ini Paman Liwa Ayo kita setinggil Baik Gusti Ayo Ada yang mendukung gerakan Singa Maruta Akan dihadapkan ke siapa saya Ikut saja Pakai ini Ayo silahkan Kedatangan Singa Maruta di kerajaan pusar angin Disambut hangat oleh Raja Samuka Singa Maruta pun diperkenalkan dengan Pangeran Saputra Patih Membakala Dan juga Bahadur Mereka semua Adalah orang-orang jahat yang dinaungi kekuatan besar dari Rahwana Persatuan mereka itu Adalah untuk menegakkan angkara murka Menumbangkan kekuasaan Angling Dharma Dan juga menumbangkan kekuatan lain Yang menjadi musuh mereka Mereka semua harus dimusnahkan Pusat pemusnahannya adalah Malwapat Terima kasih telah menonton!